Intro Oke hari ini saya akan menjelaskan cara pemakaian serta aksesoris dari yang namanya energy pot si Inora 10 itu Yang pertama saya kita lihat disini tutup kaca untuk inner potnya Kemudian yang kedua disini tutup stainless disini untuk aksesoris tutupnya yang outer potnya Kemudian disini juga ada mangkok stainless atau glass stainless yang untuk steam racknya Disini juga ada racknya Kemudian yang disini yang berwarna orange ini untuk outer potnya Jadi untuk menyimpan panas ataupun juga bisa menyimpan dingin Kemudian disini ada inner pot yang dijadikan sebagai alat masak Dan ini hanya bisa untuk masak dengan kapasitas 10 liter Untuk keunggulan energy pot disini Yang pertama disini memiliki desain yang sangat unik Dengan warna yang sangat cantik orange Kemudian untuk bagian inner pot terbuat dari bahan stainless yang sangat tebal Terus yang kedua energy saver disini memiliki keunggulan lebih hemat gas Dia bisa lebih hemat gas 50-70% Kemudian keunggulan dari energy pot si Inora disini Dia bisa di fungsikan sebagai termos Yang mana dia bisa menyimpan panas dan dingin Mudah untuk dibawa untuk traveling Kemudian selanjutnya yang keempat disini Energy pot si Inora bisa di fungsikan sebagai keep warm Atau menyimpan panas 6-7 jam Dengan sudu luar Cara pemakaian Untuk cara pemakaian disini energy pot Kita tinggal taruh inner potnya di atas kompor Atau di atas api seperti ini Jadi kalau misalkan ada bahan yang ditumis Gampang sekali cara pemakaiannya Ibu tinggal kasih minyak Tunggu sampai dia panas Baru kita tumis untuk bumbunya Biasanya kalau misalkan sudah ibu tumis Kemudian ibu boleh masukkan bahan-bahan lainnya Untuk kuahnya juga boleh Untuk kuahnya tergantung selera ibu Mau pesan berapa banyak Kemudian kalau misalkan disini ibu masak yang Sifatnya mudah matang Atau yang daging-daging yang sifatnya mudah matang Nah itu kita hitung waktu dari titik mendidih Dari titik mendidih kita hitung waktu 10 menit Tapi kalau ibu masak yang sifatnya daging-dagingannya keras Seperti iga atau buntu Ibu hitung waktu dari titik mendidih 30 menit Nah oke Setelah 30 menit Ibu matikan apinya Ibu tutup dengan tutup kaca Yang inner potnya ini Kemudian ibu angkat Inner potnya ini ibu angkat Ya ibu pindahkan ke dalam Out potnya ini Ya kemudian ibu kunci Satu sisi lagi Ya kemudian tutup lagi dengan tutup Stand missing Ya nah Nah untuk masakan Yang sifatnya lunak Atau yang gampang matang Ibu hitung waktu Setelah ditutup Ibu diamkan selama kurang lebih 25 sampai 30 menit Tapi Bila mana ibu disini Masakan yang sifatnya keras Ya ibu diamkan kembali disini Kurang lebih 40 sampai 50 menit Ya Nah oke Nah setelah 50 menit Atau setelah 30 menit Ibu tinggal buka Dan ibu bisa disajikan Untuk masakan Oke Untuk penggunaan Steam racknya Ya Atau rack yang Yang memutus ini Ya Nah bila mana ibu mau masak disini Gua susun Ya Misalkan di dalamnya ini Ibu masak disini Sok ayam atau sok buntut Yang sifatnya banyak kuatnya Ya Nah atasnya Ibu mau masak disini Untuk yang namanya Nasi tim Nah misalkan ibu masak nasi tim Empat-empatnya ini Ya Jadi dapat 14 aksesoris Yang terbuat dari bahan stainless Ya Nah Setelah semua bahan sopnya Sudah masuk Ibu taruh nasinya Di bagian atas Ya Dimasukkan aja Kemudian ibu masukkan Untuk nasi timnya Gelasnya ini Satu persatu Ke dalam sini Nah seperti ini Ya Nah ibu tutup kembali Seperti ini Ya Nah setelah Disesuaikan dengan waktu Yang apa yang kita masak Ya Baru kita matikan apinya Kemudian kita angkat Inner potnya Ya Kita masukkan ke dalam Order pot Ya Seperti ini Kita kunci ya Kemudian kita tutup kembali Dengan aksesoris Penutup order potnya Ya Nah kita diamkan Sampai waktu yang ditentukan Cara membersihkan Energy pot Signora disini Sangat mudah Kita dapat mencuci semua bagian Aksesoris Bagian luar dan dalam Untuk energy potnya disini Ya Dengan menggunakan Sabun dan juga Spon yang sangat halus Ya Kita tinggal cuci Kita bilas Kemudian kita keringkan Dan Kemudian Jangan pernah merendam Bagian inner potnya ini Dalam keadaan Panas Karena dapat merusak Bagian elemen Bawang Yang perlu diperhatikan Di Energy pot Signora disini Ya Jangan pernah meletakkan Inner potnya ini Di bagian Permukaan kaca Karena dapat merusak Kaca tersebut Ya Karena dia disini Dilengkapi dengan Elemen Dan Ataupun Di permukaan yang mudah Terbakar Ya Terbakar Terbakar Dan Kaca terbakar